Intro Pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara menggelar penceranganan kampung tangguh dan rapat koordinasi Kabupaten Mitra yang dilaksanakan di Gedung Sport Hall Kantor Bupati Senin 8 Februari 2021 Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati James Sumi Nda Pesha didampingi Wakil Bupati Dr. Lansi Selegi Sekda David Lalanos APMM dan dihadiri oleh Kapolres Mitra AKBP Dr. Rudi Hartano SIKM HMSI dan di 1302 Minasa Letkol Infranti Herbert Andi Amino Sinaga SIP para asisten, kepala SKPD, Staf Ali Bupati, Camat, Kaposek, dan Ramil hukum tua atau lurah, serta para ketua BPD Pelaksanaan kegiatan tersebut menerapkan protokol kesehatan Sebelumnya, sebanyak 210 hukum tua atau lurah dan perangkat yang ada telah melakukan rapit antigen oleh Dinas Kesehatan Mitra Sebelum masuk ke ruangan Sport Hall, mereka harus menunjukkan surat keterangan hasil rapit antigen kemudian diberikan tanda cap di tangan mereka Bupati James Sumi Nda Pesha dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Mitra bukan lagi bergerak cepat tapi kini berada di trek Melaju 21 atau Siaga 21 Kabupaten Mitra akan mencanangkan program dari Kapolri dan Teknik yaitu Desa Tekloran Tangguh Karenanya, berkaitan dengan hal ini Kabupaten Mitra melakukan program penanganan COVID-19 Kita akan bersama menyelesaikan masalah yang sedang dunia hadapi yaitu COVID-19 Dengan melawan corona, tidak bersahabat dengan corona Ujar Bupati yang saat dikenal akan ketegasannya Menurutnya, 110 miliar yang dikeluarkan PMK Mitra dalam mengatasi permasalahan COVID-19 Karenanya, sesuai instruksi Presiden, Kapolri dan TNI Maka PMK Mitra mulai mencanangkan Desa Tekloran Tangguh atau Siaga yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 berdasarkan joknis dari Kapolri yang akan ditangani oleh tiap Desa Teklorahan dengan membangkitkan kearifan lokal Bersamaan hal itu, Bupati akan menandatangani surat keputusan Bupati berkaitan dengan penanganan COVID-19 di desa Minggu depan kita akan rapi tes masal yaitu perangkat desa, bahkan para pemuka agama karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tegasnya Bupati pun meminta hal yang menjadi perhatian khusus bersama Makanya BPD diundang karena penanganan COVID-19 di Mitra diawasi oleh Dewan Saya minta BPD jangan banci mundur hari ini kalau Anda tidak mampu mengatasi hukum tua Anda, imbunya karena menurutnya, ini bukan lagi masalah pemerintah, eksekutif, dan legislatif tapi ini sudah menjadi masalah universal jadi, semua harus terpanggil dalam penyelesaian masalah COVID-19 ini berkaitan dengan penerapan disiplin protokol kesehatan dirinya minta agar ditangani dengan serius dan nanti akan didukung oleh kepolisian dan TNI serta satuan polisi pamung peraja apabila ada pelanggar protop sehingga dapat langsung ditindak Peranggar desa dan BPD juga diminta untuk menjadwalkan penjagaan di mana satu desa hanya satu pos penjagaan ini di pintu utama untuk penjagaan melakukan penjagaan dan saudara harus ditetap tompangan dan dukungan daripada tokoh agama imam pendeta harus bersama-sama menangani corona ini saudara-saudara jangan cuma selalu menanya kepada pemerintah timu apa gereja membuka, timu apa masjid membuka tapi mereka sendiri tidak bersatu bersama-sama menangani ini sudah menjadi pikulan bersama hai pendeta dan imam jangan tidur kamu karena kami bekerja kami minta dukungan doa kerja-kerja bapak ibu sekalian dalam menangani dan memerangi corona sampaikan itu kepada mereka tokoh-tokoh masyarakat kita libatkan dalam menanganan ini dengan protokol kesehatan covid-19 dengan tidak meninggalkan preekonomian ekonomi akan jalan terus akan bergerak terus ekonomi tapi kalau alok atau utuh atau huyok ngepingi di pasar bulan pergi dia mesti pakai masker itu yang paling penting sementara Kapurus Mitra Rudi Hartone dalam sambutannya memaparkan berdasarkan analisa dan evaluasi penanganan covid-19 di minasa tenggara saat ini sudah memasuki zona orange atau resiko sedang yang perlu kita antisipasi lagi melihat beberapa kabupaten atau kota lainnya masih zona merah maka karena adanya pergerakan penduduk setiap hari yang kita tidak ketahui karena itu kita butuh waspada karena minasa tenggara bisa masuk zona merah lagi karena Jakobus mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Mitra harus bergerak bersama memutus penyebaran covid-19 kemudian terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati posko-posko yang ada di desa-desa nanti diharapkan menjaga betul kami dari TNI Mori Senantiasa menutup mendorong semuanya yang ada di desa-desa nanti untuk melakukan kegiatan penjagaan posko dari Gunung Sport Hall Kabupaten Minasa Tenggara menggabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!